PT.MNC Live Assurance atau MNC Live kembali menunjukkan prestasinya di kuartal kedua tahun 2022. Prestasi ini dibuktikan dengan raihan penghargaan kategori aset pada ajang Indonesia Innovation Awards 2022 and Third Indonesia Top Insurance Companies Awards 2022. Di Economics melalui ajang Indonesia Innovation Awards 2022 and Third Indonesia Top Insurance Companies Awards 2022 mengakui kinerja PT.MNC Live Assurance dengan memberikan penghargaan. Penghargaan Performing in Asset Life Insurance kategori diberikan kepada MNC Live. Prestasi di kuartal kedua tahun 2022 ini menjadi motivasi bagi MNC Live untuk terus berinovasi, salah satunya melalui digital asuransi dengan aplikasi Motion Life. Dengan ini menjadi motivasi MNC Live untuk selalu berinovasi. Kita tahu penetrasi Indonesia ini kan sangat kecil sekali ya mengenai asuransi jiwa. Seperti yang disampaikan oleh AJI dengan kuartal pertama tahun ini, 2022 ini menyatakan bahwa ada peningkatan 3 juta penduduk Indonesia pembelian produk retail. Nah ini juga salah satu juga bagaimana kami dari MNC Live juga meningkatkan digital asuransi, yaitu digital insurtech. Jadi kami juga membuat yang namanya launching Motion Life. Kita survei lagi kemarin hampir 150, tetap kita penilaian lagi turun-turun dari 100, sekarang tinggal 50. Dan akhirnya kita dapat nilai per kategori itu berdasarkan aset hanya satu pemenang. Jadi kalau tanya, kita juara berapa gitu misalnya asuransi MNC Live? Juara satu, karena kita cari yang terbaik. Penghargaan Performing in Asset Life Insurance category menjadi prestasi kedua bagi MNC Live di tahun 2022. Sebelumnya, di kuartal pertama, MNC Live juga berhasil mengukir prestasi sebagai digital branding untuk asuransi jiwa dari Infobank. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Septian Bayu, Galih Bagas, INews Melaporkan. Terima kasih telah menonton!